Sementara itu pengemudi truk yang melaju kencang sambil bergoyang-goyang di atas jembatan Suramadu, Bangkalan Jawa Timur diamankan petugas Polres Bangkalan. Selain sangsi tilang, karena mengemudi ugal-ugalan dan membahayakan pengendara lain, pengemudi truk juga mendapat sangsi lebih tegas dari pihak kepolisian yakni dipidanakan. Bahkan pemberkasan kasus pelanggaran sudah selesai, serta dilimpahkan kekejaksaan negeri Bangkalan agar segera disidankan di pengadilan. Bahwa hal seperti ini tidak lagi ditangani dengan tilang atau permintaan maaf. Jadi ini kami akan memberikan contoh, ini proses kami lanjutkan sampai pendidikan dan hari ini kami limpahkan ke hal seperti ini, membahayakan orang lain bisa dipidanakan. Atas kedua kejadian itu, setiap pengendara hendaknya tertib terlalu lintas, agar tidak mengganggu dan membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lain. Dari Malang dan Bangkalan, Jawa Timur, tim Liputan Anyus melepaskan.